Pertandingan yang bagus, apalagi kalau kamu menang. Mungkin bukan pertandingan yang terbaik, tapi ini adalah pertandingan pertama kami tahun ini. Tetapi kita masih belum siap untuk Liga, tapi pertandingan ini akan membantu kita bersiap. Ada beberapa gerakan yang baik, ada beberapa gerakan yang buruk. Tetapi tetapi kita masih mencoba, dan kita juga menangis 5-6 pemain hari ini. Jadi, saya percaya sampai Liga mulai, kita akan berada. Pertandingan yang bagus, apalagi kalau misalnya kita bisa memenangkan pertandingan. Nah, tentunya masih ada waktu untuk melakukan persiapan menjelang kompetisi berpulir. Kita masih ada beberapa pemain asing yang tentunya bisa melangkapi sekuat dengan 6 pemain asing. Jadi, ada yang perlu diperbaiki dan ada yang saya cinta dengan dan apa yang kita inginkan oleh pemain. Tentunya ini menjadi hal-hal yang bisa kita evaluasi untuk tersebut. Saya sangat menikmati di permainan ini. Ada banyak fans. Dan kita menang, tentu saja. Saya harap kita menang. Saya sangat menikmati pertandingan seorang ini. Banyak supporters yang mendukung. Dan tentunya saya sangat senang. Jadi, tadi bisa menangkan pertandingan. Pertama, saya sedikit stress. Karena ini adalah my fans. Tapi, ketika kita mulai, saya sangat menikmati. Saya sangat senang karena kita menang. Mungkin terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang tentunya menjalankan pertandingan pertama saya di sini. Bermain. Tapi, ketika saya mulai bermain. Saya benar-benar menikmati dan kita jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya beritahu, saya akan menggunakan ini sebagai preparasi untuk Liga, preparasi untuk Liga Champions. Jadi, saya pikir pada pertandingan pertama saya cukup bagus. Jika kita ada peluang untuk menang, tentu saja kita ingin menang setiap pertandingan. Tapi, ada tidak masalah untuk itu. Jadi, kita akan menang. Saya akan menang. Saya akan menyampaikan sebelumnya, ketika kita sudah ada stress baru sebelum pertandingan. Dan selama akan saya sampaikan bahwa pertandingan di turnamen Piala Presiden ini menjadi ajak uji coba buat persiapan kita menjelang dunia bergulir dan ACL buah. Kalaupun misalnya kita bisa memenangkan pertandingan, tentu ini bagus. Tim mulai berkembang. Tim mulai misalnya memiliki kesepahaman dalam permainan. Tidak berkembang. Dan dia bermain, dia bermain. Dia bermain. Terus, dia bisa membuat baik. Tapi, untuk kita, itu penting karena kita tidak membuat backup. Kita tidak membuat backup untuk Hennheim. Dan, saya pikir Robby bermain hebat. Dia main sangat bagus, karena Roby juga sebelumnya pernah bermain sebagai ke kanan, sudah ada di posisi ke kanan Sebagai game di timnas, dia pernah bermain di situ Jadi buat saya, penampilan Roby cukup bagus, dan bisa menjadi dekat buat hand hand atau misalnya bisa menjadi yang pertama ke kanan Tapi selalu kembali, kembali Saya yakin, akan terus berkembali Sebelumnya, dia berpikir di sini, dia bermain tadi Apa yang kamu lakukan tentang sport fitness? Kamu bisa melihat bahwa tidak ada masalah, mereka bisa berjalan 90 menit Tapi masalahnya adalah intensitas Jadi, sport fitness dan sport basicnya tidak sama Jadi, kamu harus memiliki sport fitness untuk 100% siap Jadi, kamu harus memiliki sport fitness ini Dan ini, kamu bisa melalui game Jadi, ini sebabnya kamu memiliki 3-5 match ini Saya pikir mereka sudah bisa bermain 90 menit Tapi, jangan lupa, bukan berarti mereka bisa bermain 90 menit saja Tetapi, ada yang harus kita perhatikan Bagaimana ketika misalnya mereka menjaga konsistensi, speed Di selama 90 menit, itu sangat penting Tetapi, pemain yang mulai menjaga konsistensi, kamu lihat Ada beberapa dari mereka yang bermain 90 menit Jadi, untuk mereka tidak ada masalah dengan sport fitness Dan, kita bisa melihat bagaimana perbedaannya ketika ada pemain yang datang dan setahal ikut pelatihan dengan tim Kemudian, ada beberapa pemain yang misalnya tidak datang tepat waktu dengan tim Kita bisa mulai perbedaan Congratulations, to Persif They have more oportunitas They score 2ời, in my opinion, 2 kesulitan We can do better But, they show on the feel that they are in better shape than us And that our team, if we want to develop It need to improve in many, many things tapi di kedua-dua-dua saya gembira dengan saya, kami melakukan banyak kejahatan seperti di kedua-dua-dua kami menanggap ke jahatan, kami mencoba mencoba mencoba, kami mencoba 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 mencoba, mencoba 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 itu adalah kami pertama game, banyak pemain yang mencoba bersama-sama, jadi saya pikir sekarang kita mempunyai material untuk mengembangkan dan memperbaiki lebih baik dibandingkan kita dan banyak hal yang perlu kita tingkatkan di dalam tim kita namun di bawah kedua saya senang dengan penampilan pemain-pemain saya, kita tidak terlalu membuat banyak kesalahan dibandingkan dengan golong pertama kita melakukan syuting dan mendapatkan corner, kita lebih intens, ini adalah pertandingan pertama yang mana tim saya perlu lakukan di musim ini, jadi kita mematuhkan diri lagi kami akan melakukan peluang untuk berikut ini, kami memperlukan peluang yang lebih banyak dan membuat peluang dan mereka membuat peluang, namun mereka menggunakan peluang untuk mereka bisa mencoba remained mungkin tidak membakar dari gol dan mereka merasa 2-0, menggratkan ke golong ini Terima kasih telah menonton!